Pemirsa dua pelaku trafficking dengan modus mengimingi-imingi korban menjadi TKI ditangkap saat wanreskrim Polres Cianjur. Pelaku ditangkap saat akan membawa korban ke Jakarta untuk dijual ke Timur Tengah. Dari tangan pelaku polis mengembangkan beberapa barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Inilah DA dan BW yang ditangkap saat wanreskrim Polres Cianjur. Polisi menangkap keduanya setelah mendapat laporan dari keluarga korban yang mendapati kejangkalan saat pelaku membawa korban untuk dipekerjakan menjadi TKW di Timur Tengah. Korban melaporkan secara diam-diam ke keluarganya jika dirinya tidak dipekerjakan di Timur Tengah namun justru dibawa ke rumah jasa tenaga kerja ilegal di Jakarta. Menurut Waka Polres Cianjur, komposan Tiaji Kartesasmita, pelaku mengimingi-imingi para korban bekerja di Timur Tengah menjadi TKW dengan membayar sejumlah uang. Padahal pemerintah sudah melarang pengiriman TKW ke Timur Tengah. Bagaimana rencana sih korban sendiri? Jadi rencana ini setelah direkrut, kemudian korban ini dibawa ke Jakarta, kemudian setelah itu tujuannya ke daerah Timur Tengah. Sedangkan dalam peraturan Menteri Penaga Kerja nomor 260, menyatakan bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke wilayah Timur Tengah sudah ditarang. Ada berapa korban saat ini? Sementara ini korban dua orang yang kita ambil keterangan, kemudian dengan hasil keterangan yang ada kita dapat kembangkan lagi kepada korban-korban yang lain dan bahkan bisa kembangkan kepada pelaku-pelaku ataupun ejeksi-ajeksi yang lain. Dari tangan pelaku diamankan satu unit mobil yang mereka gunakan untuk membawa para korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para pelaku dijerat pasal penjualan manusia dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.